Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengatur metode kelulusan siswa di tengah pandemi COVID-19. Kelulusan siswa diganti dari ujian nasional atau UN menjadi ujian sekolah. Sesuai Surat Edaran Mendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19, UN tidak lagi menjadi syarat kelulusan sebagai gantinya nilai kelulusan ditentukan pada hasil ujian sekolah. Mengacu pada nilai rapor hasil penugasan guru kepada siswa, termasuk tes berbasis aplikasi online yang diterapkan selama pandemi COVID-19. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Muklis, menambahkan ujian sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, kemudian penugasan, tes daring, dan bentuk asesmen jarak jauh lainnya sesuai Surat Edaran Mendikbud. Selain itu, bagi sekolah yang belum sempat melaksanakan ujian sekolah di tengah penerbitan Surat Edaran tersebut, dapat menggunakan nilai rapor. Kelulusan siswa SD dan SMP didasarkan pada nilai 5 semester terakhir dan tambahan nilai semester genap. Sementara untuk kenaikan kelas ditentukan berdasarkan ujian akhir semester dalam bentuk portofolio nilai rapor, penugasan, maupun tes jarak jauh. Untuk pengumuman kelulusan sendiri, siswa SD sederajat pada 15 Juni 2020 dan siswa SMP sederajat pada 5 Juni 2020. Andri Rijaya, TV Rijambi, melaporkan.